Menteri Pertahanan Hongaria, Krzysztof Szalébobrovniksky mengatakan jika ritorika berperang barat seputar konflik Ukraina berangsur berubah. Hal itu bisa terjadi berkat posisi minoritas, yang menyerukan gencatan senjata dan pembicaraan damai. Tujuan dari posisi minoritas di NATO tersebut adalah, agar segera dimulainya negosiasi soal penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Aksi untuk mengubah ritorika agresif NATO tersebut dikatakan Krzysztof dalam wawancara dengan stasiun Radio Kosut. Dikutip dari Tas pada Senin, 17 Juli 2023, ia bersama Perdana Menteri Viktor Orban menemui beberapa catatan. Bahwa banyak pemimpin, serta Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg, terus menggunakan ritorika agresif ketika berbicara tentang krisis Ukraina. Namun sebaliknya, Hongaria yang merupakan minoritas NATO justru mendesak gencatan senjata dan pembicaraan damai. Memang mereka berada di posisi minoritas, tetapi dalam hal tersebut mereka bisa menjadi pengubah suasana. Sebaliknya, kami mendesak gencatan senjata segera dan pembicaraan damai secepatnya. Ini adalah posisi minoritas, tetapi dalam hal ini suasana umum berubah, katanya dalam wawancara dengan stasiun Radio Kosut. Selain itu, Kristof menegaskan jika posisi Hongaria sama dengan posisi NATO, bahwa mereka tidak boleh terseret langsung ke dalam perang. Posisi Hongaria bertepatan dengan posisi NATO dalam arti bahwa NATO tidak boleh diseret ke dalam perang ini.